tanggung jawab warga negara global tanggung jawab warga negara global itu dua soal Pak Ibu ya ini masuk dua soal jadi dua soal masuknya kadang-kadang soal IPS ini bisa sampai 10 yang dua pedagogik bisa hanya 6 atau 8 jadi tergantung yang membuat soal lah tanggung jawab warga negara global itu ada polusi udara, air, tanah, pemanasan global global warming, kemiskinan, pemusnahan makhluk hidup atau biodesertifitas genosida atau pemusnahan etnis, ras, suku, agama contohnya Rohingya yang keenam penipisan sumber daya alam yang ketujuh ledakan populasi penduduk yang kedelapan perlindungan data personal online jadi warga negara global wajib melindungi data personalnya masing-masing itu tanggung jawabnya banyak lagi ya, tapi yang saya masukkan hanya 8 kenapa? karena yang ini yang sering masuk jadi saya nggak mau kemana-mana jadi yang ini aja dipahamin karena yang ini yang sering masuk dari tahun dengan kisih-kisih yang sama sesuai dengan RPTK ya ini-ini aja tanggung jawab warga negara global langsung ke contoh soalnya banyak kasus telah terjadi di dunia ini soal UP tahun 2022 eh 2022 bulan 12 banyak kasus telah terjadi di dunia dan menguasai pemberitaan di seluruh media masa global antara lain adalah pemanasan global penyembahan tenaga kerja Tiongkok dari seluruh dunia serangan terorisme gelombang pengungsi negara tetangga yang berperang peluncuran satelit di antara kasus di atas contoh tantangan yang menjadi tanggung jawab warga negara global adalah yaudah tanggung jawab warga negara global adalah polusi pemanasan global kemiskinan biodesertifitas genosida penipisan sumber daya alam ledakan populasi penduduk perlindungan data personal online maka di soal tadi yang termasuk dari yang namanya tanggung jawab warga negara global jawabannya hanya C yaitu pemanasan global oke ya gampang ya ini cuma 8 inilah tanggung jawab warga negara global yang sering masuk polusi pemanasan kemiskinan pemusnahan genosida penipisan ledakan populasi dan perlindungan data personal online kita lanjut ke soal berapa soal di pespak 10 paling banyak paling sedikit 6 paling itu lagi 8 lah 8 minimal 8 lah oke kita lanjut ke soal berikutnya banyak kasus telah terjadi ini sama juga soalnya tahun 2012 eh 2022 paket B ya pemanasan global penyeban tenaga kerja serangan terorisme gelombang pengungsi diantara kasus berikut yang menjadi tanggung jawab warga negara global jawabannya juga sama cuma satu pemanasan global gak ada pusing ya soal-soal di pes ini bisa dijawab dengan mudah lah untuk masalah paham tentang tanggung jawab warga negara global konsep dasarnya ini lagi soalnya adalah ya semoga masuk ya emang masuk bu dua soal ya semoga masuk pak ya masuk namanya kisih-kisihnya masuk kausa itu sampai lo PPKN kausa ya semoga masuk pak soalnya ya masuk kenapa LPTK ngasih kisih-kisihnya sama seperti tahun 2022 ya jadi ya itu tentang tanggung jawab warga negara global dari mana pak tau pak ini soalnya ini soal 2023 nih nah ini 2023 Juni LPTK juga ngasih kisih-kisihnya tahun 2022 soalnya ini juga tanggung jawab warga negara global kenapa saya tau dua soal masuk ya saya karena sering sering apa namanya memimbing UP-UP ini nih ya satu lagi nih tanggung jawab warga negara global jadi dua soal masuk di maksimal dua soal minimal satu kan gitu kalau sesuai kisih-kisih bu pasti masuk bu ya jadi tapi kalau kisih-kisihnya misalkan di akhir-akhir berubah itu kita gak tau kan gitu intinya LPTK ngasih kisih-kisih sesuai dengan yang kemarin ini sama saja jadi ya pasti keluar ya globalisasi hanya pahami konsep aja globalisasi merupakan proses sama ini kita baca aja langsung ke bawah tanggung jawab warga negara global tanggung jawab warga negara global ini delapan ini maka pilih saja jawabannya yang nomor dua dan nomor empat nomor dua nomor empat jadi C jawabannya mudah apa ibu ya kalau paham konsepnya maka mudah dijawab apakah terorisme pak bukan pak bukan ya ini bukan ya komunis pak bukan ya informasi ya bukan juga jadi jawabannya adalah yang C dua dan empat sesuai konsep yang sudah saya berikan biar mudah ya biar mudah untuk mencernanya maaf pak telat ya saya ulang ya saya ulang tanggung jawab warga negara global ada delapan bapak ibu yang baru masuk yang pertama itu namanya polusi yang kedua pemanasan global yang ketiga kemiskinan yang keempat pemusnahan makhluk hidup atau biodersertifitas yang kelima genosida yang keenam penipisan sumber daya alam yang ketujuh ledakan populasi yang kedelapan perlindungan data personal online ibu baca aja soalnya pelan-pelan ini saya ulangin bu ini konsepnya sudah saya ulangin tinggal baca tinggal lihat aja soalnya nanti dikasih beberapa masalah yang dihadapi warga negara global ada ISIS ada polusi udara ada komunisme ada kemiskinan ada pesatnya informasi tik dibilangnya di bawahnya nanti yang menjadi tanggung jawab warga negara global adalah ibu tinggal baca ini sesuaikan dengan yang disoal polusi udara dan kemiskinan jadi jawabannya adalah mudah apa ibu ya bisa dipahami apa ibu bisa pak gak terlalu sulit lah kan udah ada konsepnya sudah saya langsung keberikan dalam soal biar supaya mudah lagi saya gak ke atas lagi seperti tadi ke atas lagi kita lanjut ke soal seperti sama juga dikasih banyak biasanya itu kalau soal yang agak-agak rumit dikasih banyak tadi kan dikasih 5 ya kan bisa dipahami ya 5 sampai 5 tahun 2000 ini tahun 2020 2 tahun 2021 dikasih 8 lengkap ABC sampai 8 tinggal pilih aja yang mana tanggung jawab warga negara global tinggal pilih aja polusi udara polusi udara iya paling cepat adalah ibu itu langsung ke pertanyaan biar mudah kenapa menghemat waktu tanggung jawab warga negara global adalah pilih aja A apakah A masuk masuk pemimpin pak enggak gak masuk ini penipisan sumber daya alam masuk pemusnahan biodiversitas masuk edakan populasi meluduk masuk jadi jawabannya A C D I jawabannya I bisa dipahami Bapak Ibu tinggal dipilih aja karena soalnya hanya ngasih yang namanya contoh-contohnya yang kita jawab ini ada kasih berapa nih 20 dikasih makin banyak itu artinya apa Bu biar membingungkan kita menjawab bener gak iya iya tadi kasih 5 ya kan 2022 kasih 5 2022 kasih 5 2021 kasih banyak dia kasih 8 kasih 10 bisa dipahamin semakin tinggi 2021 tinggi 2022 makin rend rendah kita tengok 2023 berapa kasihnya 7 tinggi 8 iya kan jadi mungkin-mungkin Bapak Ibu 6 ke 8 dikasihnya seperti itu untuk apa untuk membingungkan Bapak Ibu menjawab bener gak iya ngecoh ngecohnya pak numerasi gak ada bu tentang numerasi itu gak ada karena izin pak tanya pak apakah tentang literasi numerasi keluar pak kalau di prajabatan iya kalau di daljab itu kan dosen Bapak Ibu ngirim gak kisih-kisihnya tidak tidak pak ada beberapa orang yang ngirim kan saya tanya tuh pertama kali kan ini cuman tanya lagi dosennya saya pun ada kenalan kan tetap juga sama yang dikirim LPTK masing-masing itu adalah kisih-kisih 2022 dibilangnya ini kisih-kisih 2023 sama kayak Juni kemarin juga dikasih kisih-kisih yang sama 2022 sama saja kisih-kisihnya jadi gak usah takut gak ada soal literasi numerasi itu hanya ada di prajabatan Ibu daljab kan iya iya daljab itu pakai soal yang namanya kisih-kisih 2022 kenapa saya bilang pakai itu karena kalau soalnya pakai yang kemarin itu seperti seleksi akademik atau yang namanya soal daljab maka gak bisa menentukan Ibu PG-nya apa namanya passing grade passing grade Ibu adalah 784 soal benar atau passing grade 70 kan gitu oke ya jangan takut apa Ibu orang LPTK kok udah dikasihnya 2022 ya ikutin saja jangan dipusing-pusingin sikap ini belum nih ada 10 nih dibikin 10 kebanyakan pak ya saya gak tahu yang buat soal bukan saya sekali lagi yang bukan soal bukan saya yang buat soal mereka maka ikuti saja alurnya intinya paham konsep yang manakah menjadi tahun jauh warga negara global apakah A ya bukan lengsernya pemimpin bukan hedonisme bukan paham ini bukan cari F ya F pilihan gandanya gak ada pak yang gak ada cuma ini soal saya dapat ya berarti pak gimana yaudah kita tinggal pilih aja F G H G bisa dipaham apa Ibu iya walaupun gak ada pilihan gandanya kalau paham konsep ya sama aja paham lah kalau paham konsep bisa dipahamin ya bisa pak bisa soal kembali ke soal 2023 tengok dikasih pilih sama gak nih sama yang tadi mirip mirip bagus mirip sama kembar siam lah bisa dipahamin kan mau saya kan soalnya mungkin kalimatnya jadi iya bener sekali itulah soal-soal jadi gak usah takut apakah A bener salah salahkan aja salah 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 yaudah jawabannya apa E FG yaudah E FG kan sama aja ini cuma dibalik-balik aja kan iya kan Bu iya iya Pak sama yang di atas juga dibalik-balik aja dibalik-balik aja yang paham yang penting paham jawabannya adalah E FG ngerti bapak Ibu ya caranya tentang tanggung jawab warga negara global itu ada dua soal maka diperhatikanlah tampang sama juga nomor ini cuma diganti bahasa sikap tanggung jawab warga negara global global sama aja ya saya pastikan lah yang empat dulu ya masuk kan iya empat sama empat dulu ya empat dulu bisa dipahami empat satu dua tiga salah tinggal ini kan Bu iya iya Pak kalau saya nomor lapan masuk ledakan penduduk iya ledakan penduduk iya udah empat lapan cari jawabannya mana dua C bisa dipahamin iya kalau dua itu termasuk nomor poin nomor berapa tadi ya Pak ternyata saya bilang ternyata saya bilang Bapak Ibu yang kaya saya kasih cuma adalah lapan lapan biasanya ini sering Masuk masuk bisa dipahami itu iya tanggung jawab negara global itu banyak apakah saya jelaskan semua iya Pak gak mungkin kan iya kenapa karena buat Ibu puyeng kan gitu saya buatnya sedikit aja lapan kenapa lapan udah cukup lah Pak yang nomor dua masuk yang mana Pak ya tambahin sendiri iya bisa dipahamin bisa ya tambahin sendiri saya gak mau nambah banyak-banyak sampai lapan aja iya 48 udah masuk jawabannya Cik tambahin sendiri nomor dua ngerti kan menurut saya kan ngerti saya ngajarin seperti itu kalau misalnya gara itu tambahin sendiri aja karena kalau yang lapan itu pasti sering Masuk jadi saya seperti itu ngajarin yang jelas adalah nah jelas adalah gitu bisa dipahamin lanjut lanjut kita bahas soalnya dari tahun 2021 tadi nih tahun tahun 2022 tahun 2023 itu-itu aja lah soalnya paham Bu soal yang agak banyak yang ini cuma dua yang tanggung jawab warga negara global sama halnya dengan yang ini urutan penelitian sejarah mohon dipertikan baik-baik kata kuncinya soalnya gimana soalnya seperti di bawah ini ini ada soalnya ini ini ada soalnya ini ada saya buat soalnya oh ini ini langsung nomor satu nomor satu ini soal tahun 2023 Juni 24 Juni tentang yang masih ragu yang masih ragu ya sabar sabar ya saya ulangin ini soal pasti masuk berapa soal pak satu paketnya berapa soal pak ini pak dua atau tiga paket lanjut kita ya penelitian sejarah ada empat penelitian sejarah heuristik mencari mengumpulkan informasi secara lisan dan tulisan jadi dia mengumpulkan mencari informasi sejarah secara lisan dan tulisan artinya ketika dia menemukan sebuah fosil atau sebuah benda sejarah dia cari di google benda apakah ini dia cari fakta-fakta di lapangan dia cari sumber-sumbernya baik secara orang lisan atau tulisan yang di buku-buku atau di google maka itu adalah kegiatan heuristik tadi saya bilang ketika dia menemukan suatu benda sejarah dia mencari di google dia mencari sendiri mengumpulkan sendiri informasi itu baik secara lisan ataupun tulisan itu namanya heuristik paham ya dia tahu nih benda ini kepo benda ini adalah benda peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya dia paham karena google memberitahunya atau tiktok memberitahunya atau buku-buku sejarah memberitahunya ini adalah peninggalan kerajaan Sriwijaya tapi bagaimana dia bisa mempunyai itu harus ada lembaga sertifikasi eh salah ya maaf ya kalau ibu harus ada profesional harus ada lembaga yang mengesahkan ibu bener gak benar amin bisa dipahamin ya berarti kalau mau itu valid mau itu valid benda itu valid benar-benar secara profesional maka harus ada lembaga yang mengesahkan bener gak benar namanya universitas oke bisa dipahamin dong bisa sama seperti ini kalau dia tahu itu benda peninggalan kerajaan Sriwijaya maka harus ada yang mengesahkan benar benar siapa yang mengesahkan yaitu lembaga lembaga atau universitas dengan tenaga ahlinya dokter profesor dan lain sebagainya paham bu berarti artinya apa pak ini langkah yang kedua langkah yang kedua dinamakan adalah kritik atau verifikasi artinya apa memvalidasi sumber sejarah yang ditemukan siapa yang mempaedasi universitas dan tim ahlinya paham bapak ibu bisa dipahamin paham pak adik dia ketemu benda sejarah ketemu benda sejarah cari dia searching cari di tiktok cari di perpustakaan secara lisan-tulisan dia mengumpulkan informasi namanya heuristik sedangkan kritik atau verifikasi dia harus ada memvalidkan bahwasannya itu benda dari kerajaan sejarah jaya datanglah ke sebuah lembaga atau universitas yang di dalamnya ada pakar-pakar atau ahlinya oke nomor tiga penjelasan nomor tiga ini kadang-kadang orang tapi gak sering masuk tapi kadang-kadang orang ini gimana sih pak saya jelaskan interpretasi adalah menapsirkan arti menapsirkan fakta-fakta dia menceritakan kembali kepada orang lain misalnya tadi kau ketemu apa dia menceritakan berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukannya yang telah ditanyakannya dengan ahlinya menjelaskan kepada orang lain baik ke wartawan baik ke teman-temannya itu namanya interpretasi menjelaskan secara langsung kepada orang lain histiografi itu adalah rekrondruksi atau membuat replika atau membuat tulisan atau membuat sesuatu yang yang berbentuk yang namanya grafi grafi itu ada yang dihasilkannya baik bentuk tulisan baik bentuk replika baik bentuk rekrondruksi baik bentuk buku itu namanya histiografi ya grafiti ya grafi jadi kita ke soal soalnya bacanya pelan-pelan pak langsung ke soal boleh pak ya boleh dalam penelitian sejarah tahapan tersebut dikelompokkan oh gak ada disini maksudnya kita baca lagi berarti sejak tahun 2010 jagar budaya Jawa Timur di Trawulan bersama dengan tim peneliti Uniesko melakukan penelitian di Trawulan Kabupaten Majokota tentang keberadaan kegiatan pemeriksaan dokumen dari kebenaran bukti tentang jejak kerajaan Majapahit pemeriksaan dokumen dari kebenaran bukti ini artinya bu verifikasi 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 membuktikan membuktikan kebenaran bukti artinya membuktikan kebenaran itu ya kan ya pak bisa dipahamin kalau sampai kalimat yang kerajaan besar Nusantara history ya kalau dia mana dia hanya sampai kalau dia sudah gini membenarkan bukti yaudah verifikasi paham bu ya berarti membuktikan ya apa bu membuktikan ya iya kan membuktikan tadi verifikasinya membuktikan iya iya paham 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 soal 2023 selesai untuk dijawab kita masuk ke soal 2022 Pak Amir itu yang D itu ada kritik tadi itu verifikasi strip kritik itu gimana pak baca dulu bu itu baca kritik atau verifika verifikasi yang D itu kan kritik apa itu tadi gak usah dipening-pening ini hanya mengibat ibu aja lho bu membenarkan bukti itu bisa dengan kritikan lho bu ini betul tadi betul pak itu ada kritik atau ini pak kritik atau verifikasi ya kan kritik atau verifikasi kan gitu ini kalau ini hanya menyebabkan ibu aja ngerti maksud saya karena ada kata eksternalnya gitu kali ya iya bener gak mungkin ada jawaban dua jawaban dalam soal lho bu ibu harus pahami soal pilihan ganda tidak mungkin ada dua jawaban bener dalam pilihan ganda bener gak bener itu harus logika ya itu logikanya ya jadi saya gak mau menjawab soal yang ini yang D saya jawabannya E aja ngapain pusing-pusingnya kan karena langkahnya jelas disitu iya pak karena di soal pilihan ganda tidak mungkin ada dua jawaban yang sama betul itu jawabannya yang paling logika ya jadi jawabannya ini bukan ya jawabannya E verifikasi itu adalah atau kritik gak ada jelasannya kritik eksternal gak ada internal yang ada kritik atau verifikasi penjelasan lebarnya baru kan kosa penjelasan lebar ngapain jawabannya verifikasi aja oke paham bu paham lanjut kita ke soalnya ini soal tahun 2022 ya 2022 di bulan 12 nama situs kumitir makin banyak dikenal setelah orang adanya temuan tiga kerangka manusia ini sama juga nih ada hati-hati ya jawabannya nih ada mengkritik ada memvalidasi perhatikan jawaban antara dua ini makanya biar dipahamin satu kerangka tersebut masih utuh diberitakan sebelumnya antropologi forensik universitas air langga yang terlibat dalam mengatakan kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan usianya ada universitas ada doktornya ada datanya berarti artinya verifika verifikasi verifikasi yang diminta apa langkah metode peneliti penelitian perhatikan langkah metode penelitian perhatikan langkahnya langkahnya ada berapa bu perhatiannya empat juristik kritik verifikasi interpretasi interpretasi historiografi oke ini gak mungkin mengumpulkan sumber gak mungkin ini gak mungkin ini antara memvalidasi sumber dan mengkritik sumber pak jawabannya dua-dua pak iya bener jawabannya ada dua sekali lagi yang diminta apa langkah langkahnya ada empat yang ada hanya langkah kritik atau verifikasi bukan langkah memvalidasi paham ya jadi yang terjadi mana kritik bisa dipahamin ya pak konsepnya adalah langkahnya cuma empat juristik kritik interpretasi historiografi kritik itu artinya memvalidasi tapi diminta langkah bukan artinya paham ini jebak soal juga ini bisa jawabannya apa bisa tapi diminta langkah langkahnya cuma empat bukan maknanya ya pak ini maknanya gak usah dipahamin ini gak mungkin gak mungkin di dalam soal ada dua jawaban ya ya kayak yang B ini ya pak mengumpulkan itu heuristik artinya itu bener sekali paham ya usahnya ya iya bener-bener tapi disitu ada menceritakan pak gak ada menceritakan pak itu berarti kata kuncinnya peneliti mengatakan itu berarti mengkritik gini bu di beritakan sebelumnya antropologi sekundi-sekundi air langga dokter pik tadi saya bilang apa tadi saya bilang ketika kritik itu ada lembaga tenaga ahli membuktikan sumber sejarah itu berarti ada datanya ngerti lembaga tenaga ahli data itu namanya apa kritik tengok nih bu beda dengan interpretasi bu ya dalam menitian mengatakan sekarang kata sebut berjenis ada data ada universitas air langga tadi dokternya jelas bilang ada yang mengesahkan ya pak iya ada yang mengesahkan bener sekali jadi jawabannya apa mengkritik sum jawabannya i oke lanjut ya iya pak lanjut proklasi memandangkan soalnya panjang kita lanjut baca sebawahnya metode sejarah oke metode sejarah cari kata kuncinya proklasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus pada tahun Jepang dibacakan oleh Soekarno di rumah respect tuh deh bisa langsung pak ada menghubungkan sumber ada nih menghubungkan sumber langsung aja langsung ke pertanyaan iya ada langsung bisa dipahamin bisa jawabannya jawabannya oke lanjut sama juga menghubungkan sumber aduh langsung heuristik jadi pahamin kegiatan diawali dengan menghubungkan sumber lagi sama heuristik bisa dipahamin ya bisa soal yang lain lagi nih ini adalah bangunan rumah berdua yang majapahit replika 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 bangunan rumah istiogra kita mencontoh rumah majapahit kan rumah Jawa itu kan hampir rata rumah Jawa zaman dahulu kan mirip majapahit bener gak iya berarti mereplika mereplika rumah majapahit itu namanya istiogra oke gampang ya udah gampang lah ini tinggal itu aja kita langsung ini terakhir pula belum ya satu lagi bu coba saya kasih tau soal ini soal 2010 gak soalnya nih lupa saya masukkan soalnya dia panjang soalnya tentang G30 SPKI tapi dibilangnya kegiatan rekonstruksi apa jawabannya istiografi iya istiografi ini ya panjang soalnya itu tentang G30 SPKI kegiatan film rekonstruksi film itu juga istiogra grafi grafi tau kan bu berupa bentuk gambar visual tau ya tulisan buku itu namanya istiografi dari bahasnya paham lah juristik itu itu mengumpulkan jurnalistik artinya paham bu bisa ya dipahami tentang yang namanya empat penelitian sejarah nah ini kita pahami tenaga endogen ini dua soal ini kadang masuk satu soal kadang masuk dua soal kemarin itu yang di 2023 kemarin itu saya gak soalnya ini saya yang dikirim apa namanya yang dikasih-kasih itu saya gak dapat tenaga endogen mungkin ada tapi gak dapet yang dikirim member setelah apa namanya itu di bulan berapa kemarin itu di bulan 7 atau bulan 8 itu kirim saya buat pembahasannya itu gak tenaga endogen padahal ada tapi mau gimana lagi padahal ada tenaga endogen dan exogen pasti masuk mungkin dia gak dapet soal itu mungkin atau apa namanya itu atau kurang lah kurang soalnya jadi tenaga endogen atau exogen ini pasti masuk bapak ibu ya pasti masuk pak contoh soal interpretasi pak menceritakan kepada orang lain bapak ibu menemukan sesuatu cerita kepada orang lain itu namanya itu interpretasi ada kok pak saya dapat emang ada tapi mungkin saya jelas kan ya berarti ibu tadi retaker mungkin error rasional itu yang membuat gagal sayang ini ya tenaga endogen exogen ini pasti masuk pak ibu ya kalau gak satu dua soal satu dia masuk endogen exogen satu lagi maksudnya tentang gempa gempa dibagi tiga iya kena error bener kalau error rasional itu payah tenaga pembentuk muka bumi ada dua pak ibu ya ada tenaga endogen dan exogen perhatikan bu saya ngapalnya yang endogen aja kok gitu pak biar enak kan gitu saya gak mau buat ibu bapak ibu pusing kenapa moga nanti gak ada error nasional pak ya gak ada lagi ya sudah kemarin itu kenapa ada error nasional karena aplikasinya baru bapak ibu baru diambil dari atau di cloning dari aplikasi ANBK terkejut tadi beda boom error nasional di sesi pertama ya wajar aja habis ini gak ada lagi error namanya juga percobaan pertama biasanya banyak-banyak seperti itu saya ulangin ya tenaga endogen exogen ini masuk pasti masuk atau soal cara terbaiknya adalah ibu menghapal saja tenaga endogen bapak kok gitu pak ya biar gampang biar ibu gak pusing selain di luar endogen namanya exogen gitu aja ngapalnya endogen apa pak dari dalam apa nyatanya pak ini aja tektonik itulah patahan lempeng vulkanik gunung berapi sesme gempa sudah yang lain pak yang lain exogen lah itu gak usah pusing-pusing saya punya juga error pak iya si dua juga error kemarin sama aja oke jadi intinya hafal tenaga endogen yang lain pak berarti exogen paham apa ibu kita baca sedikit tentang exogen ada abrasi erosi pelapukan angin puting beliung popan kebakaran hutan banyak kali pak ini hafal pak pak pusing lah kepala aku pak ya makanya saya bilang mana main kalau ngapal-ngapal pening-pening ngapal tuh gampang-gampang aja lah PG pak PG berapa pak 84 soal benar 70 poin sudah 84 ke atas lah jadi pak cara ngapal-ngapal tadi saya ulangin apal aja tenaga endogen tenaga endogen tektonik patahan lempeng vulkanik gunung berapi sesme menghasilkan gempa sudah itu aja ya gempa yang menyebabkan kerusakan yaitu gempa ya bentar gempa tektonik lah oke kita lanjut ke soalnya gambar merupakan contoh bencana alam yang disebabkan oleh adanya tenaga ini banjir gambar ini adalah angin puting beliung gampang gak nih pak tadi itu saya bilang kalau ibu paham endogen selesai lah pak gambar ini gunung merapi meletup endogen paham bu gambar tsunami ya bu endogen endogen patahan lempeng ya gambar ini erosi exogen ini abrasi exogen exogen bekan hutan exogen udah paham aman 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 ya jadi ngapalah gitu aja ngapalah mening-mening ngapalah soal ini santai aja jawab soal rupi tapi kalau error pak tetap santai ya empat kali error pak janganlah pusing kepala empat kali error saya pun hilang hilang konsentrasi kalau empat kali error apalagi ibu-ibu jenis gempa bu satu soal bu ya jenis gempa gempa itu dibagi tiga tektonik vulkanik runtuhan oke runtuhan itu misalnya tiba-tiba terjadi runtuhan tanah tiba-tiba terjadi runtuhan tanah gitu kan gak dari bawah gak apa namanya ya pernah lah terjadi Indonesia nih soal kemarin bu emang ya tadi kata ibu itu gempa yang menyebabkan kerusakan apa bu tekto tektonik tektonik yang paling banyak menyebabkan kerusakan adalah gempa tektonik dan gempa yang yang biasanya terjadi di Indonesia adalah gempa tek tektonik tektonik saya dipahami bapak ibu bu tektonik gerakan lempeng vulkanik gunung berapi runtuhan itu biasanya ada gempa longsoran misalnya tanah itu tiba-tiba longsor gitu maksudnya bergerak dari dalam tanah itu ada bu ada tanah bergerak itu situasi kalau yang kemarin itu viral saya gak tahu gempa bumi yang terjadi di Aceh pada tahun 2024 termasuk gempa bumi terbesar yang menimbulkan korban ratusan ribu jiwa karakteristik gempanya adalah tsunami tsunami tektonik patah tektonik endogen bisa dipahami bisa bukan endogen jawabannya termasuk gempa tektonik termasuk gempa tektonik termasuk misalnya gini termasuk tenaga endogen tergantung apa soalnya paham iya paham karena kadang ibu bapak ini lupa termasuk gempa tektonik termasuk termasuk tenaga endogen itulah bedanya soal tadi timan rubah sikit aja bisa bingung kan iya salah pak salah ini bisa pilihan dua ini bisa pilihan dua nih misalnya termasuk gempa ada jawabannya A diganti endogen kadang-kadang gini pak apa beda endogen sama gempa Pak A itu saya pusing juga jelas kan endogen itu tenaga contohnya tadi adalah tektonik vulkanik tenaganya dari dalam kalau ditanya gempa berarti gempanya jenis A tiga tektonik vulkanik ruruntuhan paham maksud saya kan iya paham jadi jawaban ini adalah tektonik karena diminta termasuk gempa tektonik bukan endogen gak ada gempa endogen paham yang ada tenaga ngerti bu soal ini gunung sinabung meletus vulkanik vulkanik pahamin ya iya eksogen nah ini dikasih nih dikasih lima ini soal-soal udah lama dua lima pasti erosi pasti eksogen erosi iya yang gak mungkin apa satu dan vulkanik tiga jadi pahamin jadi hapal aja yang endogen endogen selangi bagian gempa gempa dulu bu jangan gempa dulu astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim satu dua tiga bu gempa gempa itu cuma ada tiga tenaga ada dua gempa itu bu adalah tektonik vulkanik ruruntuhan tektonik adalah patahan lempeng paham ya patahan lempeng patahan lempeng patahan lempeng itu bisa menyebabkan terjadinya tsunami gempa di Aceh termasuk karakteristik gempa tektonik tektonik lempengan lempeng karena lempengnya yang bekerja itu bisa dipaham ya Pak Ibu yang belum paham bisa aman ya aman kalau pulkanik teletusan gunung api iya kalau pulkanik gunung berapi aman ya ini aman juga sama seperti ini yang merupakan eksogen kita langsung aja yang bukan eksogen aja satu tiga yang endogen apalanya endogen 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 patahan dan lipatan karena lipatan atau patahan itu lempeng lempeng pak semoga konsepnya keluar pak iya kalau kisih-kisihnya tetap dipakai dua-duanya semuanya insyaallah keluar sedimentasi sedimentasi itu pendakalan pendakalan bu misalnya gini ibu sering pulang bu tau gak namanya pasir itu bu di sungai itu makin dikeruk makin tangkal iya itu namanya sedimentasi itu yang aman ya kanan yang tertera di bawah ini adalah tenaga eksogen kecuali tenaga eksogen kecuali kalau gunungan itu bu ini pahamin ya ya pak yang runtuhan bagian mana lagi pak yang vulkanik pak yang mau ini gempa dibagi tiga bu rektonik vulkanik vulkanik ini jarang masuk bu gak akan sering gak akan ada dimasuk ini ada ini dua kalau misalnya terjadinya kawah-kawah permukaan gunung ada yang gempa gempa apakah itu vulkanik tektonik sudah itu yang soalnya masuk kalau tadi endogen-endogen gini ha dikasih gambar ini apa nih ini bukan gempa ini adanya tenaga soalnya adanya tenaga tenaga apa nih gunung berapi endogen ya bukan gempa ya bisa dipahamin ya adanya tenaga tenaga apa ini erosi exogen itu aja soalnya oke jadi gini pak apa bu jadi gini kalau jawabannya tentang tenaga ya pasti endogen sama exogen betul bener ibu 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 jawa ini main penting ada makin sampingnya ibu uang pandang saya wang gila ini di tangkuk kayak gini ada yang ngelagain kita masuk ke soal yang ini lagi yang apa namanya tentang ya ini tentang logika lah kecuali yang namanya soal ini apa namanya soal ini nih soal apa globalisasi globalisasi itu diminta nanti gini aja dimintanya di bidang di bidang ini dampak positif globalisasi di bidang budaya gitu ekonomi nah itu tuh seperti itulah emang ada masuk tapi saya gak dapet tapi yang saya dapet ini soal yang warna kuning ya bu yang warna kuning soal yang warna kuning ini ya ini soalnya yang UP kemarin saya jawab dulu soal UP kemarin biar paham soalnya seperti ini bu bisa dipakai pakai logika maksudnya pak ya pakai logika aja bisa jawab lah teknologi komunikasi ini beberapa yang tadi tuh pakai konsep tapi yang selebihnya soal IPS itu pakai logika yang tadi aja pakai konsep tiga tadi paham tanggung jawab wakar negara global endogen-exogen gempa dan penelitian penelitian itu pakai konsep selebihnya pakai akal pakai nalar paham bu bisa dipahamin ya maksud saya ya aman ya bisa cara jawabnya gimana pak sesuaikan aja apa yang diminta soal misalkan soal nomor 38 di UP 2023 bulan 6 kemarin teknologi komunikasi yang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan kemajuan teknologi yang menyajikan berbagai bahana untuk mempercepat komunikasi antar individu kan dia berarti mendekankan untuk mempercepat komunikasi fenomena sosial yang terjadi dampak perkembangan teknologi komunikasi antara lain berarti jawabannya komunikasi bisa dipahamin B yang komunikasi cuman yang B gampang kan iya pak bisa dipahamin bapak ibu ya soal IPS itu yang lainnya itu gampang di jawaban itu sudah ada jawabannya langsung dia karena diminta komunikasi ya cuman B ada lagi yang lain dampaknya cuman B dimana ini interaksi artinya apa komunikasi komunikasi bisa dipahamin ya sama soalnya seperti ini juga kenaikan jumlah penduduk perkotaan semakin tidak terkendali fenomena ini terjadi pada semua kota-kota besar faktor alam alami ya bukan alam faktor alami yang menarik sehingga menyebabkan semakin banyak penduduk perkotaan adalah faktor alam tidak dengan faktor alami alami jangan jawabnya yang C bu ini faktor alami bukan alam beda bu ya faktor alami gini loh bu ibu kenapa kota karena banyak kerjaan gitu kan jawabannya yang E alami kota menjadi pusat perdagangan bisnis dan pemerintah pemerintahan gara-gara itu kalau di kota itu gak ada pusat perdagangan bisnis itu orang mana mau urbanisasi bener gak iya faktor alami ya bukan faktor alam iya faktor alami bukan alamnya paham ya ibu ini menyebabkan soal lah nih menyebabkan bisa dipahamin ya kota menjadi pusat perdagangan bisnis dan pemerintahan itu soal UP yang terbaru kemarin jawabannya bisa pakai nalar aja gitu loh kenapa karena pak ulang pak ya saya ulang kenaikan jumlah penduduk perkotaan semakin tidak terkendali fenomena ini terjadi pada semua kota-kota besar di Indonesia kenapa naiknya penduduk karena urbanisasi kenapa urbanisasi karena pekerjaan itu gak ada di desa yang banyak di kota ya jadi jawabkan perkotaan adalah kota menjadi pusat perdagangan bisnis dan pemerintahan sekarang orang banyak-banyak tinggal di desa daripada di kota benar pak desanya bingung pak iya memang iya bingung kok nalar tuh memang biasanya bingung sama seperti ini juga sebentar ya soalan ini ini soal 2012 ini eh 2012 jualan 12 2022 jawabannya ada di soal jawabannya ada di soal kenapa tinggal baca pak nalar perkembangan ipteg di era web 2.0 telah mengubah pola interaksi masyarakat mirip gak tadi bu iya mirip kan bu interaksi contoh nyatanya adalah contoh nyata sebagai bukti perkembangan ipteg berarti interaksi benar iya cari jawabannya cuman B kan bu B cuman B ngapain lagi kalau dijawab interaksi cuman B jawabannya langsung ada itulah enaknya pilihan ganda gak terlalu pusing ngerti bu iya sama soal seperti ini gak usah pusing-pusing kita hafal-hapal kayak manapun tinggal baca aja jumlah penduduk terbanyak di Indonesia pada level provinsi terdapat di provinsi Jawa Barat perhatikan bu kalau jumlah penduduk makin banyak apa yang jadi masalah tingkat kesenjangan sosial tingkat criminal tingkat kemiskinan benar gak tingginya jadi semakin banyak penduduk semakin rentan untuk miskin benar gak kualitasnya semakin rendah benar gak hidupnya hidup ya hidup ya hidup semakin rendah kenapa akan banyak kesenjangan sosial coba perhatikan di desa ada pengemis gak ada ada di desa tuh orang-orang nampak terlalu miskin jarang lah iya sama aja sama aja tapi kalau di kota nampak langsung yang mana kaum-kaum termarginalkan yang mana kaum-kaum elit nampak langsung kan iya itulah gak enak itu di kota kan gitu tinggal desa enaknya seperti itu cuman tahan cuman tahanin aja telinga telinga aja desa kan banyak CCTV iya gak apa-apa kan tinggal bikin konten aja gitu kalau banyak bikin konten aja tiktok gampang aja jadi kalau sekarang pilih mana pak tinggal ya tinggal di desa lebih enak tapi kalau misalnya kerja di kota lebih enak cari duitnya tapi ya pandai-pandai lah kaca mata orang beda-beda jadi ingat aja semakin banyak penduduk semakin rentan kesenjangan sosial bener ya iya sekarang soalnya baca jawa barat 48 juta saya gak mau baca belawangnya jawa timur 41 juta jawa tengah 37 juta penduduk paling sedikit adalah kalimantan utara 700 ribu adalah papua barat sejuta dari penyataan ini coba pembangunan pusat industri paling banyak di papua tengok papua gak ada di industri jarak paling banyak di jawa barat bandung tengok di mal-mal bandung banyak jakarta banyak sekali pusatnya salah ya kemungkinan potensi kriminalitas paling banyak di kalimantan ya gak mungkin kalimantan sedikit gak mungkin tingkat kayak mana dia jual barangnya kan sulit di desa tuh sulit jual barangnya susah nah itulah jawabannya yang mau beli gak ada ya itu ya betul-betul kenapa saya pernah perhatikan di sekolah saya dia curi namanya mesin air mesin air itu dalam tanah dicurinya dibalikan lagi kenapa dia mau beli jadi artinya desa itu susah kriminal tuh tipis lah sedikit nomor C eh yang huruf C besarnya pesaian kerja paling banyak jauh timur jauh timur 41 jauh barat mana paling besar jauh barat jauh barat jauh barat tidak jauh barat oke salah masalah sosial sedikit jauh barat paling banyak paling banyak jauh barat ya maaf maaf jauh barat loh ya bandung terkenal lah bandung ya kan bandungnya mana janda lebih menarik kan gitu kan mohon maaf aja kan itu udah rahasia umum lah kalau di bandung kan oke jawabannya ibu ya ya pak kekuatan hidup yang lebih rendah mengancam di jauh barat jadi seperti itu seperti itulah soal-soal ini gak pusing lah cuman pakai nalar aja maka itu akan gampang dijawabnya yang lain ya kalau yang yang tadi pakai konsep yang lain pakai nalar gitu aja sama soal yang ini ntar ya soal yang sikap perkembangan ilmu teknologi memberi dampak pada bidang pendidikan nah ini namanya bidang pendidikan bidang pendidikan sikap yang dibutuhkan dalam menghadapi bidang pendidikan adalah berarti ini globalisasi bidang pendidikan kalau bidang pendidikan berarti yang berhubungan dengan sekolah pendidikan sekolah pendidikan soal ekonomi salah pemerintah nggak mungkin nggak mungkin yang pengetahuan dengan ilmu nggak mungkin salah juga nggak mungkin pasar pasar apa ekonomi yaudah ini bener nggak transfer ilmu pengetahuan jadi pahamin bisa kalau dia etos kerja apa kalau etos kerja namanya sosial budaya misalkan saya pindah ke Jepang kerja di Jepang kerja di Jepang itu adalah yang paling penting adalah etos kerjanya adalah disiplin dan kerja keras pindah ke Indonesia nengok-nengok kerja Indonesia santai-santai ya kan jadi pahamin jadi perbedaan sosial budaya tadi itu namanya etos kerja ya sama kayak orang Jepang orang Jepang pindah ke Indonesia apa kata orang Jepang enak kali tinggal Indonesia ya santai slow ya kan apalagi di Jogja santai nih ya apalagi itu kan namanya hak beda kacamata kalau tinggal di Jepang pusing kerja terus kerja terus kerja terus stres ya kalau di Indonesia ya seperti ini Indonesia ini orangnya slow wole santai ya kan nah jadi apalagi yang tinggal-tinggal di desa itu kalau misalnya ya tergantung lah ya tergantung 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 Pak Bapak Ibu ya tergantung ya Pak lanjut kita ke soal ini dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya tadi abu etos ker etos kerja perubahan sikap perubahan sikap etos kerja gampang sekali ya Pak Ibu ya gampang segampang gak usah pusing-pusing sama kayak soal ini ada soal nomor berapa disini yang yang ada tabel itu ada tabel dijawab pakai nalar pun bisa yang ada tuh kualitas rendah sama aja soalnya cuma diganti tabel tamatan SMP tamatan SD tamatan itu Indonesia ini Indonesia pakai tabel itu durasinya berapa jam Pak apa Bu 3 jam 3 jam Bu oh maaf 3 jam Bu ya 3 jam jangan nanti saya kasih triknya nih berdasarkan tabel di atas yang menjadi kualitas penduduk adalah ini kan peguran tinggi 4 cuma tapi yang tidak tamat yang tamat SD hampir 50 berarti masih itu tentang Indonesia bisa dinalar lah bisa dinalar ya Indonesia seperti itu bisa dinalar oke itu Pak 100 eh 3 jam Bu dari jam 8 sampai jam 9.30 oh jam setengah ya 8.30 bukan Pak itu 8 itu untuk web 9.30 untuk kita 10.30 itu waktu Indonesia 3 jam kan Bu iya itu jam mulai Bu iya 180 menit saya tahu saya tahu 180 menit iya 180 menit 120 soal yang itu saya buat soal ini nggak mau gepong kenapa karena biar Ibu materinya banyak disini tapi nggak mungkin masuk lagi yang ini Bu mana lah mungkin sama Bu soal UP yang 2023 Juni sama dengan 2023 di Agustus saya ada penalaman Bu nggak sama tapi mirip konsepnya ganti-ganti kata aja paham ya iya saya ada pengalaman ini hanya untuk biar supaya kan banyak materinya disini tengoknya enak gitu gipomnya nggak ada Pak nggak ada nggak saya buat mirip lanjut sabar saya aja trik dulu ya Bu trik dulu trik untuk menjawab soal tadi Bu ya Ibu jangan kerjain dulu matematika Bu ya jangan pernah kerjain matematika di awal ini trik Bu ya Pak ini bagian apa modulnya Pak ini IPS sudah saya bagi IPS baru dibagi IPS nanti kirim misalnya Ibu nggak tau gitu Bu ya aja saya kasih trik dulu ya Bu ya mental Bu ya yang paling penting adalah mental untuk menjawab soal itu walaupun konsep udah matang tapi mental yang pertama adalah Ibu kalau ujian pagi ujian pagi usahakan bangunnya pagi lah makan dulu makan minum vitamin karena 3 jam ya 3 jam makan minum vitamin biar nggak ngantuk ya baru kencing ee dan lain sebagainya ya kencing ee dan lain sebagainya selain itu sebelum mulai ada kencing ee dan lain sebagainya biar nggak saya perut biasanya kalau muji saya perut sak kencing lah ya pening lah kepala ya kan minum vitamin ya jadi sebagainya minum vitamin dulu setelah itu jangan pernah ngejangan matematika di awal misalkan Ibu ketemu soal nomor 31 matematika skip aja dulu ya nomor 53 matematika skip aja dulu kenapa matematika ini bikin candu kenapa candu candu Pak ya candunya gini kalau Ibu nggak ketemu penasaran iya enak penasaran itu ada karena Ibu kadang-kadang kan kita namanya guru guru itu kadang-kadang wah saya ngerti nih ngerti saya ngerti satu jam kemudian ngerti Mas ini dua jam kemudian habis tapi paksa tambah soal 80 matematika jangan dulu tandain dulu soalnya tandain soal matematika 31 53 80 101 tandain dulu di akhir aja itu matematika paham 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 matematika nggak boleh yang hitung-hitung yang hitung-hitungan ya yang hitung-hitungan yang hitung-hitungan tandain nggak boleh di awal kenapa candu ketika nggak dapat cari terus waktunya berjalan terus kadang keasikan janganlah jangan di awal yang ketiga ya udahlah pahami konsep pahamin lah tenangkan pikiran lah intinya tenang pikiran konsentrasi jangan jangan buat usah gerusuk lah santai-santai aja jadi itu aja kuncinya untuk menjawab soal lupi intinya perut tenang pikiran tenang yaudah jangan matematika di awal emang nggak boleh kerjakan matematika itu di awal paham ya itu aja konsep dari saya nggak usah pusing-pusing santai aja namanya soal itu dibabat karena yang paling pusing itu adalah mengerjakan yang lain soal matematika lewati dulu ya lewati dulu ya matematika lewati dulu jangan dibuat pusing soal lagi kita hanya menjawab soal nalar aja satu pendapatan per kapita relatif stabil dua sumber daya alam mendorong perekonomian tiga tidak stabilnya harga bahan pokok empat areal pertanian semakin hari semakin berkurang ini soal bu satu dua tiga empat lima ini soal terbaru di tahun 2022 paket entah paket apa C atau B atau apa pokoknya inilah soalnya dampak dari terlalu padatnya penduduk terkonsentrasi di pulau Jawa adalah pasti nomor lima bener gak bu kualitas hidup semakin menurun bener gak bu iya yaudah kan tadi berhubungan dengan soal tadi kan iya berhubungan pasti nomor lima yaudah nomor lima jawabannya C paham iya area pertanian semakin berkurang iya tadi faktur alami balas bagu ini yang alami iya bener paham bapak ibu kita lanjut ke soal berikutnya ini soalnya soalnya bapak pak waktu tinggal dua hari pak bisa dibahas-bahas aja soal-soal yang tadi yang 120 soal itu udah aman ya bahas pedagoginya pedagoginya saya kasih juga itu bahas aja pedagoginya teori belajar itu masuk apa pak masuk cuman dua tiga soal dulu setiap sebulan sekali pak Tama rutin pergi ke laboratorium untuk memerisa kadar kolesterol gula dan untuk ke laboratorium yang jarak tempuhnya dua jam nah sebelumnya jarak jaraknya dua jam sabtunya sabtu minggu dia pergi sekarang dia sudah beli alat namanya alat baru jadi fungsi alat baru apa yang dulunya dua jam sekarang gak perlu lagi jarak dan waktu iya jarak dan waktu efisiensi waktu kan bisa dindahkan bu kenapa saya kumpulkan soal UP-UP ini bu karena soalnya gitu-gitu aja soal 2023 ini saya kasih tau ya soal 2023 itu adalah soal 2021 saya dipahami sama mirip kali cuman ganti sisi aja jadi 2023 saya gak tau juga mungkin mirip 2022 kan saya gak tau kan gitu kan makanya saya gak mau ngambil-ngambil soal yang lain kenapa karena juga saya paham manusia manusia Indonesia ini sifatnya tau lah kayak mana sama juga saya kan seperti juga malas membuat lagi yaudah ambilnya soal-soal di di sikit-sikit aja diganti paham maksudnya ya kan iya iya kalimatnya aja diganti iya itu tadi makanya saya gak mau ngambil soal lain selalu UP aja saya ambil pada saat seleksi penerimaan pesawat intik baru seorang guru diminta kepala sekolah menilai menilai kestiaan kepedulian penghargaan oleh karena itu salah satu butirnya adalah ini bagaimana tahunya adalah ini soalnya soal karakter sebenarnya antara tiga nih A, C, dan D kalau berapa kali anda kerja bakti gak cocok apa saya tradisinya gak cocok bagaimana budaya kisah ini bagus jadi ketika tahu dia budayanya berarti dia sering kerjasama dia sering gotong royong ketika seseorang itu tahu adat maka dia mengalamin langsung bener gak bu saya ulangin mohon maaf di kecil kalau seorang itu tahu tahu yang namanya lingkungan tempat tinggal dia kenal berarti dia mengalaminnya bener gak bu bagaimana mengalaminnya berarti dia kenal budayanya berarti dia masuk budayanya misalkan seperti saya misalnya tinggal disini saya tahu budayanya gotong royong karena saya kecimpung kecelimpung kecimpung langsung jadi jawabannya D ini jawabannya D bagaimana budayanya jadi kalau tahu budaya maka dia tahu lah kenapa dia terlibat di dalam situ jawabannya D ini gak nampak soalnya ini juga gampang ini bisa dipahamin lah bu gak usah dipusing-pusing ini tak usah dibaca-baca dikit aja ini soal tentang IPTEC lagi apa dampak IPTEC baik kehidupan bangsa dalam percetuan global paham ibu percaturan global bu ibu harus paham kalau internasional antar bangsa bu eh internasional antar negara kalau percaturan global antar bangsa itu ibu harus pahamin bu kalau misalnya soal seperti ini kalau percaturan global itu antar bangsa kalau dia internasional antar negara yaudah cari aja bu antar bangsa jawabannya apa B kan ingat eh sekali lagi kalau percaturan global antar bangsa bangsa kita global antar bangsa percaturan eh internasional antar negara jadi inilah soal-soal IPS yang satu lagi satu lagi yang nanti akan bingung nih satu lagi ini soal di bawah nih bawah nih ini bisa dipahamin ini dia ini soal ini bisa ini bisa tinggal ini nih ini nih satu ya ini masuk kadang masuk kadang gak sama ini nih satu lagi nih ini nih ini nih ini ya saya jatuhkan dulu ini badan usaha ini kadang masuk kadang gak soalnya adalah yang ini kemarin tuh mana soal kemarin tuh yang yang ketikil pasti itu ini dia soal kemarin tuh satu dulu ini soalnya ada soal soal 2023 2023 antar bu ya mana soal tadi saya buat tadi percaturan global tadi antar bangsa bangsa kalau antar negara internasional mana oh tadi udah nih tadi ada ada lupa tawak mana saya tadi lupa soalnya seperti ini bu yang yang saya jelaskan dulu nih nanti kalau ibu soal misalnya ini ya kegiatan pertambangan termasuk misalnya ada ada nih soalnya nih soalnya seperti ini produksi pengolahan barang jadi menjadi barang bekas nah ini industri nah ini dia soal UP21 letusan gunung berapi memberi dampak negatif sekalian positif yaitu menghasilkan pasir kerikil hasil erupsi itu berkah bagi penduduk sekitar barang tambang namanya kalau barang tambang itu namanya apa bu ekstrak 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 barang tambang itu adalah bu dari bumi diambil ngerti bu dari dalam bumi hasil bumi diambil namanya apa ekstrak pertambangan emas diambil tambangnya nikel batu barang itu namanya ekstrak bukan pertambangan badan usaha ya badan usahanya adalah bidang usahanya adalah ekstrak ngerti bu bukan pertambangan ngerti maksudnya ya kan nih badan usahanya adalah bukan ini ya ah salah ya tapi ekstraktif badan usahanya itu ada lima ekstraktif adalah ambil hasil bumi namanya ekstraktif ngerti bu iya agraris agraris adalah memanfaatkan tanah paham paham misalnya pertanian perkebunan tanah yang dimanfaatkan tanah bumi industri mengolah barang mentah menjadi barang jadi perdagangan adalah eksporan impor jasa adalah guru mengajak jasa kemarin itu soal tahun 2022 yang mana termasuk pekerjaan yang jasa ya tau lah ya guru dokter jahit dan lain sebagainya ya itu nyaman jasa yang 2021 maksudnya seperti ini bidang usaha apakah ini memanfaatkan pasir hasil tambang jawaban adalah ekstrak yang 2022 juga masuk adalah bidang pertanian memanfaatkan tanah seperti perkebunan karet perkebunan sawit termasuk apa agraris yang industri pak industri tadi itu memanfaatkan barang barang mentah menjadi barang jadi iya misalnya kelapa sawit ditorak dimana bu abrik diolah menjadi minyak makan iya kan iya itu namanya mengolah barang mentah menjadi barang jati namanya kekitan industri paham industri ya udah paham nih ya satu lagi yang ini saya belum satu lagi yang ini yang kadang-kadang masuk nih yang ini intensifikasi adalah ekstensifikasi rasionalisasi ini soal yang masuk ini nih asli soalnya nih soal UP kemarin nih 2022 Desember pada saat pandemi COVID-19 banyak usaha mikro kecil dan menengah banyak yang salah jawabannya nih memanfaatkan media sosial untuk mempermudah produsen menawarkan produknya sekarang ini yang TikTok perilaku produsen tersebut adalah perilaku kegiatan jawabannya semua adalah pemasaran pasti kan bu iya gak bisa dipahamin bisa pak jawabannya bukan eh salah iya nah ini kita pahamin dulu artinya intensifikasi ada perilaku produsen namanya intensifikasi ekstensifikasi diverifikasi dan rasionalisasi ada 4 perilakunya perilakunya ada 4 perilaku produsen ada 4 bisa dipahamin bisa satu namanya intensifikasi satu intensifikasi perilaku produsen ya perilaku produsen ada 4 yang pertama intensifikasi yang kedua ekstensifikasi yang ketiga diverifikasi yang keempat rasionalisasi paham bu ada 4 intensifikasi ekstensifikasi diverifikasi rasionalisasi kebetulan soal ini gampang tapi menjebak kalau gak tau perilaku produsen paham perilaku produsen ada 4 yang pertama yang kedua ekstensifikasi yang ketiga adalah diver yang keempat adalah rasionalisasi ada 4 perilakunya cuma yaudah jawaban langsung aja karena yang lain bukan bisa dipahamin jawaban yang kemarin guru-guru salah dimana di E semua jawabannya kebanyakan pemasaran pak padahal gak paham arti perilaku produsen jawabannya ada menawarkan produk disini iya bener ada modulnya ini pak adalah bu nanti saya bagi bu oh iya pak oke ini saya bagi kembali ke materi tadi pak iya kembali ke materi tadi ya intensifikasi itu artinya memperbaiki meningkatkan hasil produksi memperbaiki metode kerja dengan menambah atau meningkatkan produksinya misalnya apa pemilihan bibit unggul pemberantasan hama menggunakan mesin-mesin yang modern itu namanya intensifikasi ya kalau ekstentifikasi itu meningkatkan hasil produksi dengan cara penambahan tenaga kerja penambahan bahan baku penambahan mesin-mesin ya itu namanya ekstentifikasi di verifikasi itu adalah mengembangkannya dengan cara-cara menambah contohnya menambahkan keragaman jenis hasil produksi atau memasarkannya dengan cara-cara lain bisa dipahamin kalau sekarang memasarkannya dengan cara-cara lain misalkan sekarang orang beli HP dimana? tiktok orang beli baju tiktok orang beli apa? tiktok semuanya tiktok bener gak? iya artinya adalah itu namanya kegiatan di verifikasi mengembangkan melalui medisnya sosial mengembangkan itu namanya di verifikasi kalau rasionalisasi adalah ini adalah sistemnya yang efektif misalkan sekarang di TV1 pakai apa? TV1 penyiar beritanya pakai apa? pakai orang lagi? AI AI bener udah jarang sekarang TV1 pakai orang pakai AI robot atau itu canggih itu namanya rasionalisasi paham maksudnya? iya kalau intensifikasi dari dalam ekstensifikasi luarnya kalau intensifikasi namanya adalah apa namanya itu? modalnya atau namanya apa itu? modal utama lah apa namanya dibilang ya? bahan baku bahan baku baru enak bahan bakunya gitu loh ekstensifikasi itu penambahan pekerjanya penambahan mesinnya gitu loh kalau di verifikasi mengembangkannya bisa dipahami bu? salah ya bu ya IPS kok nggak terlalu sulit apa ibu? yang sulit tuh besok matematika kita bahas siang bahas Indonesia di malam aja besok Jumat lagi kok oke bu lebih yang kurang saya mohon maaf istirahat dulu bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam